Terima kasih Anda masih menyaksikan Family 100 Indonesia Sekarang kita akan melihat kira-kira hukuman apa ya yang harus dipakai oleh Man's Family Kita lihat Kecu ya Kecu ya Untuk bukan lampu studio pak yang saya pakai Ya makanya kalau buat cewek sih malah fashion sebetulnya bagus ya Tapi morai jadi kayak lampu natal ya Pohon semara ya Oke Dipakai semuanya itu hukumannya Langsung aja kita bermain lagi ya teman-teman Ini dia single point Kita panggilkan pemain berikutnya ayo maju Ibel dan Ria Langsung satu tangan di samping bazar satu tangan di belakang Kami telah men survei 100 orang ada 7 jawaban teratas di layar Dengarkan baik-baik ya Dimana orang tidak boleh membawa hewan peliharaannya Rumah sakit Rumah sakit Rumah sakit Bagus Survei membuktikan Pastinya ya kecuali rumah sakit hewan Ya Bel main atau lempar 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 Ini gampang loh lempar Oke silahkan Ibel Kita bermain teman goyang heboh Langsung aja cantika Gimana orang tidak boleh membawa hewan peliharaannya Sekolah 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 Kalau sekolah hewan Boleh ya Ya boleh Kita lihat sama-sama sekolah Survei membuktikan Masuk akol tapi gak ada di survei kami Cevi Sehari-hari pekerjaan apa Cevi? Nyanyi Nyanyi? Oke Kalau begitu Nanti nyanyi ya Sekarang Sekarang ya Sekarang Sekarang aja Lagu-lagu deh Lagu single aku boleh Apa judul singlenya? Kesetiaan Wah Nih Kita mau baik Ayo Joget jangan nih Joget Joget gak? Joget gak? Nyanyi aja Oh boleh 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 Siap Sok Sampai di akhir hayat Sedih Wah Aku dangdut Tapi sedih Sedih Kak gimana sih? Emo joget Jogetnya gini dong Tapi itu single pertama? Kedua Single kedua yang pertama? Berjudul Bersaing Cinta Bersaing Cinta Sukses untuk single keduanya ya Oke Makasih Langsung Cepi Dimana orang tidak boleh membawa hewan peliharaannya? Di kendaraan umum? Di kendaraan umum? Di busway Di kendaraan umum itu luas banget Banyak banget Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Banyak banget jenisnya Men family silahkan diskusi untuk merebut poin C Ayo dong Pikirkan C Dimana orang tidak boleh membawa hewan peliharaannya? Kedalam pesawat? Pesawat Kedalam pesawat dipegang langsung sih tidak boleh ya Karena memang harus melalui badan tersendiri Pemeriksaan Biasanya ada balai karantina Iya kan? Tapi ada kok yang boleh beberapa pesawat Pesawat telepon tapi Kalau teman-teman Survei membuktikan Masuk akal tapi tidak ada survei kami Tiga kali salah Yuk teman-teman yuk Bikinan baik-baik Morai Yes Dimana orang tidak boleh membawa hewan peliharaannya? Studio musik Studio musik? 100 orang yang kami survei itu bermacam-macam loh Cempaka dimana orang tidak boleh membawa hewan peliharaannya? Tempat ibadah atau masjid gitu ya? Tempat ibadah? Ibel Ibel Gimana orang tidak boleh membawa hewan peliharaannya? Restoran atau tempat makan? Restoran Nah bila ini ada tiga masukan Kalau kamu punya jawaban sendiri juga silahkan Sebagai kapten tim Gimana orang tidak boleh membawa hewan peliharaannya? Tempat ibadah? Tempat ibadah? Tempat ibadah? Kita lihat sama-sama Masjid, gereja Kalau kita ngomongin masjid, gereja Tempat-tempat suci ya Pure yang lain sebagainya juga Kita lihat sama-sama tempat ibadah Untuk merebut poin Survei membuktikan Kabulsang Terima kasih semua Oke, oke, oke Kita lihat ya, nomor 7 Siapa? Mau nonton ada suara Gak boleh, kalau Kita lihat nomor 6 Restoran Restoran, biasanya harus nunggu di luar, ya Nomor 5 Hotel Atau pastinya ya, bawa durian aja gak boleh, apalagi binatang kearaan Nomor 2 Kantor Ada semua tadi gitu ya Itu tadi jawabannya Kita main lagi ya, main lagi ya Langsung aja nih Kok saya tersenyum-senyum sendiri ya Oke, kita main lagi, semua poinnya kita kalikan 2, ini dia double point Langsung deh, kita panggilkan pemain berikutnya, ayo maju Oke, satu tangan di samping bazar, satu tangan di belakang Kami telah men-survey 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar Dengarkan baik-baik pertanyaan dari saya Dalam cerita petualangan, dimana biasanya orang menemukan harta karun Sempa kak Tanah Eh maksudnya ya di tanah Harta karun di tanah Ya di tanah, survei membuktikan Di bawah tanah ya Santika 1-5 belum terbuka Dalam cerita petualangan, dimana biasanya orang menemukan harta karun Dalam gua Dalam gua Biasanya dalam gua ya harta karun ya Survei membuktikan Main atau menurutkan Main atau menurutkan Main Main Main, silahkan kembali jumpa kalau kita main dengan dia yang lain Main Cepi Siap ya Cepi Dalam cerita petualangan, dimana biasanya orang menemukan harta karun Rahu 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 Kita kunci jawaban yang pertama keluar dari mulut Ingat kita akan mengunci jawaban yang pertama kali keluar dari mulut Setelah saya selesai bertanya Kita lihat sama-sama Rahu Survei membuktikan Hati-hati dengan jawabannya ya C Ayo C Rahu Dalam cerita petualangan, dimana biasanya orang menemukan harta karun Laut Laut Yang nemuin biasanya bajak laut ya Kita lihat sama-sama Di laut Survei membuktikan Ada laut Ada laut Hati-hati dengan jawabannya ya Ria Kita Dalam cerita petualangan Dimana biasanya orang menemukan harta karun Hutan Siapa yang nemuin di hutan? Dora Iya Berhasil Peta Peta Di hutan Di hutan Survei Membuktikan Membuktikan Di hutan Nanti Kak, pikirkan baik-baik Tinggal dua lagi sapu bersih Dalam cerita petualangan dimana biasanya orang menemukan harta karun Sungai Di sungai Harta karun apa yang ada di sungai? Belum emas Banyak Banyak Ada emas Ada perah Cikotok Kalau itu hasil tambang ya Survei membuktikan Dua kali salah silahkan diskusi Man's Family Kayaknya stres banget Karena kesempatan tren ada di kamu Jangan jadi beban Tapi kalau salah mereka siap nyontek Siap ngambil survei Fikirkan baik-baik Dalam cerita petualangan dimana biasanya orang menemukan harta karun Padang pasir Apa? Padang pasir Padang pasir Survei membuktikan Masuk pakal Masuk pakal tapi tidak ada di sungai dari kamu Man's Family Saatnya kalian kembali mencuri poin Morai Dalam cerita petualangan dimana biasanya orang menemukan harta karun Museum sejarah Museum sejarah Oke Sempaka dalam cerita petualangan Cerita petualangan Dimana biasanya orang menemukan harta karun Kalau kota boleh gak sih? Jawaban kota Bebas Ya petualangan biasanya di Mesir yang aku sering nonton Di Mesir Mungkin lebih spesifik Bel Dalam cerita petualangan Gimana biasanya orang menemukan harta karun Gunung Gunung Aku susuk nafas Apa? Aku susuk nafas Butuh nafas bantuan ya Udah makasih Ya oh kirain Ini ada Apa? Bukan saya juga nanti temennya kan Oke Ya Nabila Gomez Ini ada tiga masukan yang sangat bagus dari teman-temannya Pikirkan baik-baik untuk merebut poin Dalam cerita petualangan Dimana biasanya orang menemukan harta karun Bismillahirrahmanirrahim Istana Istana Masuk akal Untuk merebut poin Wah Wah Oke Kita lihat sama-sama ya Survei membuktikan Ya 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 Oke harusnya pilihan kamu adalah ini nomor lima pulau berantem bisa Rewind gak bisa kalau mau Rewind harus wah ini berat banget enggak semoga next kamu dapet lagi ya temen susah temen temen berantem temen berantem Wow ya biasanya kalau di peta ada pulaunya tuh pulau harta kali baik kita akan lihat poin sementara masing-masing tim men's family 34 goyang heboh 178 memimpin sementara kita akan kembali sesaat lagi teman-teman setelah ini kita akan masuk ke games penentuan dan kemana-mana tetap di family 100 Indonesia seolah-seolah